Halo, kali ini aku mau sedikit cerita tentang anak muda berbakat yang akhirnya merusak sendiri kesempatan apa yang sudah dia dapatkan. Kalau ada anak muda yang berbakat, kemudian mencoba mengharumkan nama tanah airnya dengan kesempatan apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian hanya karena urusan pilpres, hanya karena urusan bebas memilih, bebas berbicara karena negeri ini negara demokratis, kemudian dia merasa bebas menyebar hoax, itu sudah lain ceritanya. Data tahun 2013, kemudian dia mau limpahkan ke pemerintahan yang sekarang yang bukan di era 2013. Disertai dengan embel-embel, ajakan mengikuti pilihannya, itu sudah lain ceritanya mas. Lebih baik, ketimbang kamu merengek-rengek ke istana, agar Pak Jokowi mengeluarkan instruksi seperti sekarang yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk menyetop and install Bukalapak. Ada baiknya, Anda berdiri depan media, meminta maaf, menjelaskan apa kesalahan Anda, mengakui. Jadi, kenapa Anda bisa berbuat seperti itu, ketimbang Anda membuat cuitan-cuitan baru dan berbagai alasan, semakin terlihat busuknya hati dan isi kepala Anda. Masih banyak anak muda-anak muda yang lainnya yang bisa membuka Bukalapak-Bukalapak yang baru, ketimbang Bukalapak yang sudah mulai membusuk. Jadi, soplis, tunjukkan kalau kamu laki-laki, besarkan hatimu, berdiri depan media, belajar bisa meminta maaf, sudah menyebar hoax. Terima kasih telah menonton!